Nah, kemudian kita membahas tiga aturan. Jadi, ada berapa ini? Ada lima walaupun. Ya, ada. Ini saya bikin beberapa pembagian sebenarnya. Ada lima. Ini belum saya edit ya. Ini harusnya 5A, 5B. Jadi, awalnya hanya tiga. Tapi, kemudian saya coba pilah-pilah untuk memperjelas setiap item. Baik. Jadi, pertama tentu kita urut saja ya dari kitab imamat atau bayi kera. Yang ketiga, para kohennya aturan dari sini langsung ini. Jadi, kemarin saya lejemahkan sampai imamat ini. Banyak aturan yang dituliskan itu langsung dari Tuhan sendiri, bukan dari Musa. Jadi, penulisnya menuliskan Tuhan bersabda gitu. Bukan kok Tuhan menyampaikan apa? Bukan kok Musa menyampaikan, temusih menyampaikan. Tapi, langsung Tuhan bersabda. Tuhan bersabda titahnya atau katanya gitu. Jadi, perintah-perintah tentang aturan sine itu banyak sekali yang berasal dari Tuhan sendiri sebenarnya. Nah, ini jadi penting untuk dipergumulkan. Yang ngomong itu Tuhan sendiri. Itu bukan aturan Musa. Termasuk yang tentang makanan ini gitu. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di imamat 11, ulangan 14. Jadi, ulangan itu hanya mengulang ya. Nah, di imamat 11, saya mungkin tidak akan detail semuanya. Ada hewan-hewan yang dipilih berdasar spesies. Ini spesies alami ya. Sebenarnya tidak beda nanti dengan yang sekarang. Karena makanan yang kita makan sekarang itu sebenarnya tidak sama dengan aturan di kitab sine ini. Jadi, aturan yang sekarang itu kalau, eh sorry, hewan-hewan yang ada sekarang itu. Kalau kita bandingkan dengan di kitab sine ini agak-agak beda gitu. Misalnya, kita tidak dilarang itu makan ayam. Maksudnya ayam itu hewan yang tahir ya. Tahor atau tahir. Cuman, ayam yang kita makan sebenarnya bukan hewan alami. Apa yang kita sebut hewan pedaging, ayam pedaging, ayam petelor itu tidak seperti ayam liar sebenarnya. Jadi, sudah ada rekayasa. Supaya apa? Ya, cepat besar. Kemudian, dia tidak liar, artinya dia tidak banyak bergerak kemana-mana. Makanya dia, dagingnya lebih empuk. Kalau hewan yang liar, kayak ayam kampung, itu dagingnya keras. Volume otot juga kecil. Jadi, dimakan juga tidak enak. Zaman dulu orang masih anti dengan ayam ras ya. Beberapa puluh tahun lalu, di awal-awal order baru. Jadi, ketika memperkenalkan ayam ras, ayam rekayasa ini gitu. Orang masih alergi. Jadi, apa namanya? Pengennya ayam kampung kalau makan. Tapi, lama-lama orang juga lelah dengan idealisme itu. Ya, sudah. Makan saja apa yang ada. Sekarang, kalau misalnya jajan atau makan gitu ya. Kalau ada pilihan ayam kampung atau ayam ras. Jarang sekali orang masih ngontot terus ayam kampung. Sudah barangnya, dagingnya susah didapat. Rasanya pun juga tidak enak gitu. Jadi, lebih enak ayam yang rekayasa ini. Ayam ras. Jadi, prinsip dasar dari 1A imam 11 adalah kita berdasar spesies. Nanti, teman-teman, saya harapkan mulai belajar. Kenapanya? Jadi, di sini kan, di PL itu tidak ada alasannya. Pokoknya, kamu jangan makan ini, jangan makan itu. Kenapanya tidak ada. Terus, apa namanya? Kalau kita membandingkan, kenapa hewan-hewan tertentu itu dilarang? Kenapa hewan-hewan tertentu itu boleh? Ini saya gambarkan singkatnya saja. Nanti lebih lanjut bisa dicek ke sesi pertanyaan gitu. Jadi, misalnya begini. Jadi, ini saya coba melahah gitu ya. Misalnya, hewan-hewan yang boleh dimakan itu adalah kalau teman-teman perhatikan ada namanya kaki empat. Nah, kaki empat tidak semua juga. Hanya herbivora. Herbivora pun tidak semuanya gitu. Tapi yang khusus. Jadi, ada sangat-sangat spesifik. Harus berkuku belah. Artinya, kambing, domba, sapi. Terus, dia ini apa namanya? Mengenyam, mengunyah. Jadi, dia kalau bahasa sekarang lambungnya empat gitu ya. Jadi, bahasanya kitab sinanya tidak sedetail itu. Tapi, ada-ada penanda spesifik yaitu dia mengunyah berkali-kali. Jadi, hewan-hewan yang sangat syarat herbivoranya, kental identitasnya, pengunyah makanan. Terus, dia mengunyah berkali-kali. Jadi, kalau hewan itu kan kadang dimuntahkan, dikunyah lagi. Jadi, ada proses. Ganti lambungnya, lambungnya ada banyak. Nah, itu contoh hewan berkakibat. Kalau hewan unggas, hanya boleh yang pemakan biji. Jadi, hewan-hewan pemakan bangkai tidak boleh. Hewan pemangsa tidak boleh. Jadi, pemakan bangkai, kalau burung kan berarti kan elang. Pokoknya sejenis alap-alap. Begitu ya. Pemakan bangkai. Terus, kalau hewan berkakibat, berarti kayak kucing, anjing. Anjing itu apa ya? Sebagian. Carnivore, kadang herbivore. Tapi, spesifik ke hewan yang predator. Jadi, predator pemangsa itu secara umum tidak boleh. Sedangkan yang boleh itu hewan herbivora. Nah, nanti, kalau kalian perhatikan di hukum Sine, kalau orang Yaudi bilangnya, berapa itu ya? Tujuh hukum Noah. Saya sendiri tidak melihat tafsir ini dari aturan Jewish sebenarnya. Tapi, lebih ke ketika saya menjemahkan perintah Tuhan kepada Noah dengan pelangi itu. Ada salah satu kalimat yang ditulis begini. sama seperti hewan yang pemakan tanaman yang bergerak. Jadi, ada ada kalimat herbivoranya di situ. Hewan-hewan yang memakan tubuhan hijau bahasa. Jadi, Noah diberi perintah untuk membedakan. bahkan ketika menaikkan makan, eh, bukan menaikkan. Membawa hewan-hewan masuk, dia sudah diberi pemahaman. Oh, itu tahir itu tidak. Jadi, ada hewan tahir, ada tidak. Jadi, yang tahir itu tujuh jenis gitu ya. Itu tujuh jumlahnya. Kalau yang tidak tahir itu satu saja. Misalnya, kayak lembu berarti tujuh. Kalau macan berarti satu saja. Satu sepasang ya. Jadi, di jamannya Noah sudah ada pemahaman hewan tahir dan tidak. padahal dia belum ada hukum sinai. Dari mana dia tahu? Berarti kan pemahaman tentang pembedaan spesies ini sebenarnya sudah ada gitu ya. di kalangan sebelum Yahudi. Artinya, leluhur Yahudi itu sudah 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 terkenal gitu ya. Artinya, mungkin di kalangan umum bukan hanya Noah maksudnya ya. jadi sebelum ada generasi Noah jadi sejak jamannya Adam itu mungkin juga sudah ada penjelasan hewan tahir dan tidak. Jadi, kalau kita lihat perbedaan spesifik jamannya Noah itu adalah dia wajib makan daging. sedangkan sedangkan sebelum banjir itu orang itu herbivora ini ya keturunannya yang yang ilahi ya. Yang keturunan Sam secara khusus. Kalau keturunannya yang lain yang keturunan kain mungkin anak-anak yang dari situ ya. Mungkin tidak ada pengajaran ini karena agamanya beda. tapi sepertinya di kalangan keturunan Semitik sampai ke leluhurnya ke Adam itu sudah ada pembedaan jenis-jenis hewan dengan istilah tahir dan tame itu ya. Ada hewan tahir ada yang tidak. Nah, itu jadi pertanyaan artinya pembedaan spesies itu bukan aturan sine saja sebelumnya sudah ada di era para leluhur itu sudah ada jadi sebelum banjir itu juga sudah ada era Noah jelas paling jelas itu membedakan hewan tahir dan tidak nah jadi artinya di saya menafsir ketika ada perintah makan daging di kitab apa di sebelum ini sebelum sine berarti di aturan-aturan Noah ini adalah dia dikatakan makanlah hewan pemakan tanaman hijau gitu di aturan-aturan